Halo assalamualaikum jumpa lagi di channel youtube aira kitchen hari ini akan berbagai resep bagaimana cara membuat roll cake batik untuk ide jualan dan juga oleh-oleh untuk usaha rumahan bagaimana cara pembuatannya kita simak videonya hingga selesai ya ya di sini udah siapkan wadah kemudian kita masukkan 6 butir telur utuh pastikan yang masih segar kemudian ada 100 gram gula pasir Hai dan juga satu sendok teh emulsifier disini aku pakai SP dan kemudian ada 110 tepung terigu boleh memakai merek apa saja dan juga satu sendok makan tepung mesena dan satu sendok makan susu bubuk kemudian kita akan mix kita mix hingga semua bahan tercampur rata menggunakan speed rendah dahulu dan kemudian kita gunakan speed paling tinggi ya Nah ini udah putih kental dan berjejak serta halus licin seperti ini konsistensi adonannya kemudian matikan mixnya tambahkan 120 gram butter yang udah dicairkan ya kita tuang semuanya oke kemudian kita akan aduk balik memakai spatula ya cara ngaduknya perlahan saja ya mobs ya Nah kita aduk balik seperti ini hingga tidak ada andapan butter ya Oke kita aduk rata dahulu nah ini udah tercampur rata konsistensi adonannya seperti ini ya Oke kita sisihkan kemudian disini aku ambil dua mangkuk kecil kita ambil sedikit adonannya disini kita buat untuk patternnya ya mobs ya oke ini udah cukup kemudian tambahkan untuk pewarna makanan ke warna coklat satu coklat pekat dan satu agak coklat muda ya mobs kemudian kita aduk seperti ini nah ini udah tercampur semuanya seperti ini kita sisihkan dahulu kemudian aduk untuk yang coklat tua untuk warna menyesuaikan selera ya mobs ya untuk yang suka pekat boleh ditambahkan ke warna makanan ke warna makanan kembali ya oke seperti ini ini ada coklat tua dan coklat muda ya nah ini udah tercampur rata kemudian kita ambil plastik bibing bag ya mam seperti ini kemudian kita masukkan ke dalam plastik bibing bag nya ini udah masuk kemudian kita ikat ya nah seperti ini oke ini untuk coklat tua nya kemudian berikutnya kita masukkan untuk coklat yang muda ya kita masukkan semuanya kita ikat simpul kembali seperti sebelumnya oke seperti ini nah ini coklat tua dan coklat muda ya nah disini udah aku siapkan loyangnya yang udah aku alasi dengan kertas baking seperti ini agar nanti mudah untuk mengeluarkan dari loyang untuk ukuran loyangnya saya menggunakan ukuran 26 cm x 30 cm kemudian kita tuang untuk adonan putihnya tuang semua ya oke tuang semua kemudian kita ratakan menggunakan sepatulanya kita ratakan untuk bagian pinggir 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 dan sudut-sudutnya ya nah ini udah kemudian kita akan aplikasikan untuk batiknya diatasnya ya kita gunting sedikit aja ya terakhirnya membuat patternnya seperti ini ya mam ya cukup kita garis aja seperti ini dan untuk patternnya boleh boleh sesuai selera mau motif seperti apa ya dan ini yang contoh coklat mudanya saya semprotkan seperti ini oke oke sudah kepalang semuanya sepertinya seperti ini kemudian kita gunakan sumpit untuk membentuk patternnya seperti ini nah seperti ini siap untuk kita panggang di sini udah aku siapkan panggang kemudian kita panggang hingga matang selama 30 menit ya ini udah 30 menit ini udah matang hasilnya cantik bagian kulit atasnya cantik tidak ada yang meretak atau bergelenggung kemudian sisir dengan memakai scraper dan panas-panas kemudian kita balik ya oke hati-hati ini benar-benar panas nah ini penampakan untuk bagian bawah kemudian kita buang untuk alasnya dan tunggu hingga dingin setelah dingin aku gunakan seles strawberry untuk isian boleh memakai isian apa aja menurut selera masing-masing sini aku gunakan seles strawberry kita kita oles ya hingga rata tipis rata ya nah ini udah rata dan kemudian disini akan kita gulung kita buat lipatan kecil dahulu di awal nah seperti ini ya kemudian gulung dengan cepat ke arah ke depan atau ke arah atas nah seperti ini kita tekan-tekan dan kita gunakan scraper boleh memakai penggaris atau mungkin bisa letak aja ya mams ya untuk memadetkan keknya disini ya oke seperti ini kita buka nah hasilnya seperti ini mams gimana cantik tidak ada kulit yang mengelupas dan juga tidak ada yang lengket ya mams ya kemudian disini aku ulang kembali agar roll cake nya benar-benar set ya mams ya oke tekan perlahan kemudian kita ambil isolasi ya seperti ini tunggu hingga roll cake nya benar-benar set untuk dipotong nah ini udah dingin kita bisa lihat nah tetap seperti semula tidak ada kulit yang menempel dan hasil roll cake nya benar-benar halus dan merusi mams ya jangan lupa sambil menonton video ini like komen subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan resep baru dari channel youtube aila jen oke selamat mencoba dan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sahabat kicin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati